Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Kali ini saya punya sepatu Yang bulukan Nah jadi ini mau saya pakai kembali Dan saya akan membuat sepatu ini menjadi kinclong kembali ya Karena lumayan masih kokoh Lihat bulukan Nah oke Boleh mana Cara untuk membersihkannya Dan membuat sepatu ini kinclong lagi Tonton terus videonya Oke guys Pertama kita siapkan lap basah ya Untuk membersihkan debu Ataupun amat-amat yang menempel Kita bersihkan Terlebih dahulu Walaupun sudah dibersihkan dengan air Bila mana sudah kering Kalau sepatu kulit ini akan menjadi Kusam kembali Jadi Tonton terus ya Bagaimana caranya Biar Sepatunya jadi kinclong Dan tidak Dusam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke Setelah kita bersihkan seperti ini Kita diamkan dulu Sampai kering Nanti kalau sudah kering Pasti ininya akan kusam kembali Tapi tidak ada debu-debu yang menempel Jadi kita Akan coba untuk Versihkan Dan supaya membuat Sepatunya akan kinclong kembali Terima kasih telah menempel Kita diamkan dulu Kering Oke guys Ini setelah kering Hasilnya akan seperti ini Tolong Pas Pas Oleh kita akan Nyam 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 Buat Sepatunya ini Menjadi kinclong hanya dengan menggunakan tereng ini dia Oke kita akan membuat seperti ini pintong dengan menggunakan ini ya ini harganya cuma Rp10.000 dan awet sekali ya bisa setengah tahun atau setahun saya ini udah hampir setahun ini belum habis ya Oke gimana caranya nonton terus videonya abu papa tuh Oke, sekarang kayak gini pakai besokat semir ya Intinya sepatunya di semir Dan ini harganya cuma Rp10.000 ya, murah-murah Rp10.000 awet ya, bisa setengah tahun ataupun setahun ya Sampai jumpa Wah, mau hujan Masuk-masuk terus Sampai merata ya Masuk-masuk terus Darinya putih-putih Darinya kesan-kesan Dibukai Masuk-masuk terus 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 Masuk-masuk terus